oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan coba membuktikan apakah in drive itu memang di kota bandung sudah auto bid atau belum karena memang sudah rame di beberapa channel youtube yang saya ikut tonton gitu ya katanya auto bid di kota bandung sudah mulai aktif lagi kalau memang betul saya akan membuktikannya hari ini oke kita buktikan bersama-sama kaspo oke teman-teman hari ini saya akan membuktikan kita harus tahu ya secara langsung di lapangan apakah betul auto bid di kota bandung sudah aktif atau belum gitu ya oke kita coba ini hari ini tanggal berapa ya tanggal 13 Mei 13 Mei 13 Mei 2023 oke hari Sabtu ya jam berapa ini jam 8.42 aduh saya kesiangan lagi nih ya tidak apa-apa untuk membuktikan dan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana online semuanya bagaimana in drive apakah sudah auto bid atau belum di kota bandung kita aktifkan dulu in drive ini coba kita aktifkan dulu oke belum aktif itu lokasinya ini bukan online ya auto bid tawar otomatis kalau inggrisnya bahasa Indonesia ya bahasa inggrisnya auto bid kita buktikan apakah betul sudah bisa di kota bandung oh betul ya nih gang barokah 3 coba kita ini secara sistem sudah dia nawar otomatis ya betul ini walaupun ditolak tapi betul sudah bisa ya sudah bisa ada tadi atawaran otomatis kenapa ini bunyinya tidak ada ya bunyinya kemana oh ini bunyinya kenapa ini volumenya minim jadi miut kesan tidak keluar suaranya betul ya tadi langsung ada apa tuh dunkin donat waduh disana terminal dapet gak ya ditawarnya otomatis tidak bisa oke kita coba mendekati area yang lebih dekat secara jarak dengan customer biar dapat auto bid nya oke ini dimana jatihanap bandar PMP jatihanap dapet tidak nih coba kita lihat ini auto bid nya jalan harusnya gacor kalau jalan kayak gini lupa tadi ya belum berdoa kita doa dulu sebelum jalan Bismillah 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 gacor hari ini ini dapet orderan ke mana nih teknik pertama pada suka ini sirna gali oke kita chat dulu deh tuh auto bid bisa jalan ya teman-teman ini di kota Bandung betul bukan hoak ya ada nih ada di kota Bandung kita chat dulu pakai papan klip biar cepat sudah chat berarti sekarang kita tinggal navigasi kemudian Oke, kita sudah mau dekat ke tempat penjemputan di klinik Pratama Padasuka. Ini di dalamnya Jalan Sirnegali. Alhamdulillah salah ya. Depan Masjid Al-Burhan. Teman-teman di sini bisa ngambil walaupun daerah Jommer sebetulnya antara Padasuka dengan Jatihanda. Sini sajalah. Cari yang T, aduh. Itu kasih kabar, aduh. Saya sudah di sini. Kemana ini? Secretory Jalan Laswi. Sudah dah? Belum. Oke. Mulai perjalanan. Jangan-jangan Laswi itu ya. Ya. Maaf ya, sih. Uh, bannya terlalu keras. Jalan Garut, Jalan Garut, Jalan Garut. Oh, di sini. Nah, ini. Oke. Alhamdulillah. 10. Ya, makasih. Oke. Sudah dapat. Ini orderan pertama, 10 ribu. Mudah-mudahan hari ini kacor ya. Kita coba untuk menggunakan selalu tawar otomatis atau autobin. Oke, kita selesaikan dulu di tempat yang aman. Ya, di sini aman ya. Ya. Oke. Kita selesaikan dulu. Selesai perjalanan. Iya. Kasih bintang 5. Masih menggunakan tawar otomatis atau autobid. Bentar, ini earphone-nya nutupin telinga ya. Kedengaran nih. Aduh. Oke, tetap di channel Ojek Online Bandung. Terus akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi in-drive khususnya di kota Bandung. Khususnya atau khususnya? khususnya di kota Bandung. Umumnya untuk teman-teman online di seluruh Indonesia. Ya. Kita akan samul lagi setelah mendapatkan orderan berikutnya. Masih dalam posisi tawar otomatis. Saya coba ini on-bid di depan terminal yang order ya untuk in-drive. karena ini in-drive-nya udah agak cukup lama ya. Biar tidak beros waktu atau untuk menghemat waktu kita nyalakan Gojek-nya ya. Aplikasi yang kedua. Jangan menghemat waktu. Jadi waktu tidak banyak terbuang. Hanya menunggu satu aplikasi. Banyak undangan Zoom yang saya pikir ini kurang begitu penting buat driver ya. Karena tidak dikasih waktu untuk bicara waktu itu tuh. Saya pernah ikuti beberapa kali. Oke. Online. Saya minta verifikasi ya. Waduh. Saya siap online. Oke. Oke. Masker dulu. Bisa kan. Memangnya muka siapa kok bisa sampai gagal. Muka sendiri kok gagal. Ya ini ada tawaran otomatis lagi nih in-drive-nya. Tuh kan. Dari toko bangunan Cemerlang ke rumah sakit Oh di tolaknya. Bentar saya setting dulu Gojek-nya. Atau Gossip saya jangan mada dulu deh. Karena Gossip biasanya pakai uang tunai. Saya tidak siap untuk uang tunai saat ini. Tuh kan. Langsung ada Gossip Apa nih? Golf Ya sudah. Ada Golf Kita ambil saja. Saya matikan dulu Indri-nya. Jalankan dulu Gojek Dapat Gofood Indri-nya. Dapat apa ini? Nasi Tim Ayam Siji Pempek Dan Warung Nasi Sundabu Witi Jalan Ahmadiyani Ini pastinya kayaknya di sana deh. Cabai oke. Mengantarkannya kemana? Mengantarkannya kemana? Mandala Jatih. Ke atas Oke. Kita cat dulu. Menggunakan papan clip biar tidak lama-lama ngetik. Oke. Navigasi. Tim ya. Maksudnya ada di sini nih. Ahmadiyani sebelah. Mana ya? Pastinya ada di sini. Waktu dasar. Nah. Nih nih. Seberang ini ya. Bang BRI. Nasi Tim. Ini Sinar Faris. Oh itu tuh. Kayaknya bukan Nenek. Ini kenapa? Masih Tim Ayam Siji Pempek. Oh ya. Posisinya ada di seberang Bang BRI. Bang BRI Ahmadiyani. Ini Nasi Tim. Kita sudah sampai. Tekir dulu. Oke. Titiknya kurang pas sih sebenernya. Tuh. Agak sedikit mislek. Oke. Sudah di-restor. Tas nama Dian. Sudah beli pesanan. Kodenya mana? Tis 6622. 6622. Kita foto dulu. Tos beres loh. Hatur Nuhun. Oke. Lanjut. Eh mana? Lanjut. Kemana kita mengantarkannya nih? Kita cek dulu. Alamaknya kemana? Sayana terhaus. Sekarang Pamulang Mandala Jati. Apanya pasir impun deh ini. Betul pasir impun. Oke. Mulai pengantaran. Navigasi. Let's go. Kita antarkan ke pemesan GoFood yang pertama. Di depan rumah sakit Hermina ini lumayan cukup macet ya. Kayaknya ada apa nih? Apakah ada sesuatu? Atau karena sekolah ini nih? Di depan ada sekolah kan? Kayaknya ada sekolah dah ini. Macetnya. Iya. Bubaran jam berapa ini? Emang jam setengah sepuluh. Udah bubar gitu. Iya. Ini SMP, SMA, SMK Alhadi. Cukup macet karena memang ada angkot yang di pinggir jalan. Ada beberapa angkot yang menunggu penumpang. Jadi cukup macet ya di arah sini. Oke. Kita lanjut. Teruskan perjalanan menuju Pasir impun. Pak. nomor 22 paling mananya? Nomor 22 di pengkirinnya kan? Buat tinguriling ya Pak? Rumahnya sebelah kanan. Siap. Bapak tunen Pak? Iya. Seperti biasa kalau lewat komplek kita harus nanya dulu menghargai satpam setempat. Ya sama-sama kita saling menghargai profesi masing-masing. nomor 22 ya. Eh. Nomor 22 doktri. Ini udah nomor 22 koin. Ini udah. Maka kehidupan. Kita putarkan dulu. Go food! apakah harus mijit bell? Ini mijit bell dulu deh. Ini. Jalan nggak? Go food! lupa lagi namanya siapa? Eh, dia nggak bisa. Oh iya. 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 Tih. 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 Oh iya. Oh iya. Puntan. Ya sami-sami. tadi sih agak lama customernya dia ternyata nelpon lagi nerima telepon jadi ya kita harus semalam saja kalau misalnya customernya agak lama untuk menerima antaran GoFood dari kita kita selesaikan di daerah yang agak datar ini nih ini lebih enak sini biar motornya tidak turun Oke selesai antar kasih bintang lima sajalah lanjut Resta kasih bintang lima ini gorej jangan sampai masuk ke sini nih cepet atur Aduh pasir impun itu loh nasib aman jangan lupa in drive juga kita nyalakan tidak apa-apa tapi jangan autobi dulu di sini ya ya itu bener-bener pas udah bilang Raya ke inrip nyala in drive harusnya degacer tadi ya taruh otomatis sudah bisa hari ini sesuai dengan ini dari bayang beredar di medsos gitu Oke kita Nyalakan layanan go ride-nya ini sudah di daerah aman yaitu di depan terminal Cicahum lagi dosok jangan dulu ini berapa layanan 6 bayanan sama tujuh kan ya dengan dosok ya mana tuh otomatis toko bucucu Hai semua Megafira dapat tidak ya Oh harang barbecue kita lihat apakah dapat kirim lagi Oh jatihandap ya atau nih jatihandapnya dimana yang penawar man Oh deket beceh ya ya biarkan saja kita coba yang lain mutiara super kitchen ini deket banget harusnya dapat sih ke Pandawa cuci motor tas nama Sherwin ya dapatkan Oke kita matikan dan gojeknya dulu takut double order kecet dulu menggunakan ini kapan klip biar cepat kemana sih pasir honje sir honje biar papal Hai navigasi aduh pasir honje ke atas hai 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 selamat menikmati 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 kafe selamat menikmati selamat menikmati Kalau lewat sana muter ya jauh gitu. Kenapa memang gerokan? Si maulah. Oke, kita bridge, apa di mana sih? Kita lihat nih, posisinya di mana. Sadul, bridge, cafe. Bridge, bridge, sebelah mana bridge. Ada di mana kalau bridge. Coba. Aduh, 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 aduh. Lihom ini mah. Ini kelewat deh. Aduh, lho. Kalau dari titiknya kelewat sih. Aduh. Dari titiknya mah kelewat nih. Sebenarnya sebelah mana dia? Coba kita cek lagi. Dari titiknya kelewat nih. Sebelum jalan ini, nih. Kenanga. Bridge, bridge. Mana ya? Oh, kayaknya ini kali ya. Seperti cafe-cafe mana? Aduh, ini bukan. Aduh, sempol. Ini bukan. Oh, ini saya nih. Cemal cemil. Ini apa? Bridge bukan. Ini bukan sih. Titiknya di sini, tapi. Cemal cemil. Saya tanya-ikan dulu deh. Cuma Raja Sumpol. hai 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 murid cuma hari birat sebelahnya kami Bridge paling mana Bridge Bridge cafe tik coklat terang Bridge Bridge tulisannya yang ini Oh ya Makasih Bu ya Oh ini kuntun teh Bridge good ya Bridge Oh mana tulisan Bridge nya teh tekat tinggal ini ini dari yang dimensam ya kuntun ya oke makasih titiknya udah akurat sih tadi cuman tulisannya nggak ada Bridge ada juga Temuriu Cafe itu mah dari Bridge nya sebelah mana bingung makanya tadi oke kita selesaikan perjalanan Iya masih bintang lima Oke kita lanjut lagi cari orderan berikutnya di daerah jembatan opat Kira Tondong ini di daerah jembatan opat Kircon Pani orderan yang di in drive ya kita cek dulu satu dua tiga Oke tiga untuk in drive kita harusnya diam yang lebih ini ya di tempat yang lebih enak makanya bentar aduh ya Allah panas Bandung sekarang panas 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 sambil nunggu saya haus juga nih minum dulu ya selalu persediaan air minum ini juga biar terjaga terus ya jangan sampai kita dehidrasi di perjalanan sambil menunggu ini di jembatan opat ikat tangkalan ojek jamok jalur bebas kita coba siapa tuh ada di stasiun apa nih stasiun Kircon ada kita minum dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah karena ini agak terlalu lama ya kita nyalakan dulu gojeknya biar waktu tunggu nya tidak terbuang gitu nyala kau gojek jadi biar efektif dan efisien waktunya apa tuh efisien googling sendiri aduh jadi gosopnya sudah matikan ya ya udah tidak apa-apa gosop kita matikan karena gosop harus menjediakan uang kunai atau di bank ya buat QR biasanya oke sambil menunggu kita nanti saya nanti kembali lagi sudah saat dapat order ini dapat ordernya malah di kojek ya indonesia kita matikan dulu takut double order oke sudah mati sekarang kita chat dulu customer pintanya 4,5 ya kurang begitu bagus tapi tidak apa-apa kita ambil saja oke 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 nah figasi oke 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 posisinya ini kalau dari arah kircon belok ke kanan lewati pangkalan ojek kircon jalan babakan sari 1 kita menuju ke ke besto jalan kircon samping diriak jalan condong jalan kalau kalian dapat orderan ya daerah sini kita cari the besto nya kalau di map sih sebelah kanan kita cari dulu ya sebelah kanan the besto oh ini dia ada gede the besto kelihatan ya gampang ada di sebelah kanan samping anyeong apa anyeong enggak saya hati-hati nanti salah mengucapkan jadi yang lain anyeong ya anyeong atas nama Miyuki sudah di rest eh sudah 5679 oke bata setruknya oke terima kasih kita foto dulu terus oke lanjut oke ya makasih oke ini sudah disiapkan jadi tidak terlalu banyak waktu habis ya kalau kayak gini emang tidak antri kalau di kayak di mana eh kayak di megacoan waduh ampun deh kalau dapat kesana kita mengantarkannya kemana ini cek dulu mulai pengantaran lewat san oke navigasi lewat ke dalam ternyata tidak usah balik lagi kolom satu nomor berat nomornya tidak iya taget tunai makasih diingatkan nomor 12 C di mipsi sebelah kanan 12 12 sebelah mana 12 C sebelah mana 12 C 12 C atas nama Miyuki 12 C 12 yang C yang depan siap siap ibu hati nungun hanya ini deh sebentar dulu sebelah mana ini Miyuki gofood atau sama Miyuki ayah kita parkir dulu dimana nih parkirnya sini saja kita can teman siap silah copy siap 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 ini Miukinya minta dipotohin emang yang mesinnya siapa sebab pesebelah mana boleh dipotohin Miuki ya takutnya salah orang kembali berarti 2 26600 27 aja dikembali dua ini ya eh kembali 23 ya 23 ini 20 tiga ribu satu serebuan teh aneh hai nama uang ya sami sami tepuk salah orang soalnya tadi Miuki namanya perempuan tapi yang datang laki-laki makanya kan aneh tadi kita harus memastikan dulu siapa yang nerimanya biar tidak salah orang mundur ini mundur 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 oke kita cari tempat yang datar dan peduh untuk menyelesaikan orderannya disini ini kayaknya aman selesai antar terkasih bintang lima lanjut restornya kasih bintang lima ini pendapatan gajar ini 2 16400 saldo jadi mint karena tunai tadi ya pembayarannya oke kita nyalakan in drive nya Ace mana in drive in drive nyalakan in drive uangnya sudah ya sudah 26 seksion bayarnya 27 kita posisikan dengan tower otomatis kita sambil jalan waktu daerah sini ada order oke tetap dengan channel ojek online Bandung terdapatnya kurir ya kurir oke kita matikan dulu kojeknya menghindari double order pusing ini sendiri nanti kita kita cat dulu kita cat dulu uangnya kurir antar apa nih sejenis kayaknya balik lagi deh ini kita lihat coba nah kan ini jalan cecah ke atas itu kita balik ke belakang navigasi aku ambil arah selatan di jalan atas ini selamat menikmati ya Gang 6 nomor 684 B ya nomor HPnya belum minta bu yang disananya nomor HP yang disananya kalau di Indra itu tidak terdetek ininya kalau di gojek Iya dicet aja deh itu dicet biar gampang kalo dari jalan besar Gang ke tujuh ada di depannya ada spanduk 84 B gede di chat aja di sini nomornya 22 Oke makasih ya Iksan ya Takutnya disana nyasal nomor HP Namanya Pak Yohanes yang nerimanya ya Oke ini nomor HPnya udah ada Namanya Oke siap Oke 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 Mulai perjalanan Navigasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ngambil penumpang daerah sini Boleh komen di bawah ini ya Itu yang tahu daerah Baladewa Apakah disini sudah bisa Ngambil penumpang atau tidak Oh saya tadi lihat helm grab gitu Di pangkalannya Baladewa 9 Ini Baladewa 1 Ini dia mintanya Baladewa berapa Menjalan Baladewa Yang 6 Terima kasih 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 Balik lagi Balik lagi Kita balik lagi Salah jalan Ini tidak engem Terima kasih Kalau lewat Terima kasih. selamat menikmati ada di bawah main banyak ya ini barang yang dibawah cukup banyak iya saya pakai tangan kanan laki-laki harus kuat bunten ini pak bentar pak yohanes oh iya takut salah orang awas berat pak ini iya sama-sama kenapa pak sudah ketemu pak yohanes titiknya akurat tadi salah gang saja kita masuk ke bala dewasa itu harus tadi masuk ke jalan bala dewasa saja kemudian ada gang 6 udah mulai lapar juga nih udah azan luhur perut juga sudah mulai minta diisi kalau bahasa kerennya mah cacingnya sudah mulai menari kayak yang cacingan gitu aneh-aneh aja oke kita cari tempat untuk menyelesaikan cari tempat yang enak nyaman dan datar posisi ini di jalan bala dewa saya lagi kepada teman-teman online khususnya yang di kota bandung ini saya berada di posisi di jalan bala dewa boleh komen di bawah apakah jalan bala dewa ini sudah bebas untuk ambil penumpang atau tidak bagi betul untuk mengantarkan ya kita selesaikan perjalanan oke kayak gue ojek ditarik ini gak bisa ya di klik ini mah oke kasih bintang 5 oke taruh otomatis kita posisinya online kan dulu ya tak tidak boleh gitu 3 4 oke indri pedempat dapat 52 ribu saldo masih di angka aman 18 ribu oke tetap stay tuntus di channel ojek online bandung perut ini sudah mulai mencadisi setelah kita cek kita apakah sama istri tercinta dibakalin sesuatu wow ini ada kueh tadi beberapa kueh hanya ada 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 kalpa dibakalin kalpa bekalin gary salut kayak iklan aja nih dan sama mau kis coklat yang mana kita dibakan dulu ini gampang dulu ini dia kalpa paling gampang siapkan lu kameranya saya mau makan nanti kalian pada kabita dari nanti sadaya nanya lebet nanya sapali gitu di catupus di catupus di catupus caket ternyata bandaranya oh ternyata bertekan ayah namanya aman ayah si bukan ayah namanya sama di Jabalwai dua kali habis ini kan dua kali, walaupun karena ayah baru datang ini harapan gitu esen ya esennya jadi oke itu jadi ini mah tos aman itu mah tahan itu mah siapa tuh ah kadi tuh di tempat utama dia mah terang wilayahnya saya nganterin paket ya kadi tadi mana pak? gang 6 paket tungkul, jadi paket makan mereka amannya hari jalunya betul terang nah ayah helm grab gojek jadi gini betul lebet ada paling anggota lagi di depan lagi malunya 7 orang oh gitu agak-agak sesetara dia kalau orang lainnya balik bisa dihitung ah iyalah 5 orang oh gitu tapi tapi tepus tekengin ya tekenginnya enak gitu masih tepusnya ya gitu lah terlumputan katanya katanya jika jatihanap yang pada suka atau begitu hahaha hahaha masih gitu ngecele gak enak tikus gak akan selapit lah lewat jalan tikus ya tuh dua kali ini ke depan oh pak gak ada pamit gitu hahaha ganteng 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 main manteng hahaha siapa tuh? apa itu mbak? iya awid ini daerah cicahim hahaha ayo pak sekarang kita dapat informasi sedikit tentang bangkalan ojek baladewa ya yang di jalan pajajaran Bandung katanya sekarang mah sudah pada masuk online ojek kerep sudah pada masuk sebagian walaupun sebagian gitu artinya kan tidak seganas dulu ya dulu baladewa ganas banget sekarang mah berarti sudah bisa tadi informasinya dari bahwa pak tadi saya lupa nanya namanya siapa gitu namanya siapa tapi yang temen-temen nyali mungkin pernah tahu wajahnya tadi udah saya syuting ya saya lupa tadi juga minta izin untuk di upload maaf pak kalau ini saya upload tadi lupa namanya nanya namanya ya tapi ini buat informasi juga di temen-temen online terutama di kota Bandung biar tahu bahwa baladewa sudah bisa ya boleh yang lebih tahu dari saya kalau cek di komentar di bawah ini ya oke dapatnya nih gojek gofood ya mematikan dulu endingnya aku double order cepat dulu cepat dulu apa dari box terhapersit belakang atau ya navigasi balik lagi kita balik lagi ke belakang yang yang Mesin ini, kalau titiknya sih di dekat geraha persim, atau di dalam geraha persim, bisa jari di dalam geraha persimnya. Kita cek dulu deh, kayaknya iya deh, daily box sih ya. Parkirnya di mana apa, di bawah gitu, siap. Pak, daily box di atas. Ya, atur nanti, Pak. Di geraha persim badannya. Daily box, kalau kalian ada yang dapat odaran di daily box. Bisa lewat sini. Daily box keraha persim. Seperti ini gitu. Ini kayaknya, coba kita tanya. Punten, daily box, tempat hediak. Ancik, atas nama Ancik, sudah di resto. Ancik. Siap, beli foto dulu itu, Pak. Setruknya. Sudah beli, sudah beli pesanan. Tinya 5726. 5726. Potok dulu. Fokus dong. Aduh, cus. Terima kasih. Ini, Pak, ngeblur. Potok lagi. Ini, cus. Setruk, sirul. Tus. lanjut kita sambil nunggu dulu mulai pengantaran navigasi ini kalau tidak salah mengantarkannya kita lewat bawah lewat jalan pelesiran jadi ke arah Baltos ke arah Baltos di bawahnya kalau luruskan kita ke jalan layang ini mau ke bawah nah sini nih, jelok kiri lewat jalan kebon bibit nah di bawah kan dia memang kalau di mapnya ini kelihatan seperti macet dan memang macet kalau macet kenapa ini oke, tadi kita sudah mengantarkan ya orderan go food yang keberapa nih sama saturnya tidak boleh kalau aston tidak boleh masuk ya tidak apa-apa yang penting mah customnya mau ke sini gitu ya tak masalah ikuti aturan saja selesai ntar eh, ini belum nyalain ya oke, kasih bintang 5 testernya kasih bintang 5 ini kayaknya mau hujan kita stop dulu deh nanti terus kalau sudah istirahat kita juga istirahat ya jangan terus-terusan diporsir oke, tadi sudah saya sudah menjalankan atau mencoba dan membuktikan bahwa ternyata autobit di apa di kota Bandung itu sudah bisa ya atau tawar otomatis bahasa nisanya kalau bahasa nisanya autobit jadi dengan adanya tawar otomatis seperti ini atau autobit bisa memberikan kemudahan kepada driver dalam mengambil atau menawarkan orderannya kepada penumpang tanpa harus terus melototin ini ya melototin apa layar hp gitu bahaya juga kalau di jalan oke, terima kasih sudah menonton channel Ojek Online Bandung jangan lupa jangan lupa kalau sudah nonton apa subscribe ya komen like and share biar channel ini bisa terus memberikan informasi kepada teman-teman khususnya driver di kota Bandung salam satu asfal selamat menikmati selamat menikmati